Hai guys hari ini aku mau sedikit cerita aku baru dibelikan iPad sama papai aku seneng betul soalnya aku nggak punya laptop jadinya aku beli dibelikan iPad Air ini yang WiFi plus seluler yang 64 GB harganya 949 US dollar Singapur US dollar Singapur tuh Oke kita unboxing mana nih mulus bukannya aku enggak seneng kayak gini istri kalau dibelikan surprise tolong-tolong Pai tolong balem-malem nge-review maklum kita mau jadi youtuber jadi amatir harapnya maklumnya kala-kala nasik otak ya ampun ini dream dreaming banget ini tipis banget sumpah kuih dan warnanya aku sampai keringatan buka ya orang-orang juga bukanya kira-kira menggilat say hmm raja alai namanya juga unboxing harap maklum ya hmm nih iPad Air kita buka kita buka eh kita nyalakan gimana ini nyalakan nyalakan usah lah pencet bunga luh mau nah katro nah isi dalam kotaknya itu ada ini eh apa sih kayak tata caranya nah terus ada kabel untuk ngecas sama ini dan ini buat apa ya enggak ngerti aku ya gitu lah nanti kita lihat review orang lagi ya namanya belajar dan juga tadi beli apalagi pensil padnya ini yang versi terbarunya harganya aduh 368 Singapura dollar kau di Indonesia kan eh salah deng 138 dollar salah 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 halo malu bukan aku yang beli jadi aku enggak tahu nah kita buka gimana nih nih jadi ini sangat penting banget karena kita biar bisa gambar dan desain-desain gitu nah begini tuh tinggal beli keyboard pintarnya lagi masih mahal pelan-pelan dulu ya gimana tadi terus tadi juga beli cashnya disini cashnya lumayan agak mahal sih 669 dollar ngapur tapi dia ini yang udah bagus udah bagus lah ya tuh tetap keamanan sayang kalau jatuh sama tempered glass tuh biar jangan sampai jatuh lah namanya barang-barang elektronik ini kan rentan banget jatuh oke terima kasih udah nonton maklum saya reviewnya abal-abal tapi namanya baru belajar kan terima kasih nanti nonton lagi ya bye 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 bleh bye Sampai jumpa.